Halo Mario Boosters, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, di video kali ini mungkin akan menjadi berita terseradi di DCU Bahkan juga bening kesel dengan James Gunn Yaitu ternyata Harry Kevin Ultra konfirmasi tidak akan mengolongi perannya lagi sebagai Superman Loh 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 Waduh, kenapa nih? Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini Sekaligus kita akan berteori liar mengenai masa depan Superman versi DCU versi James Gunn Untuk 10 tahun ke depan Oke, so kita akan bahas semuanya Di video kali ini Sebelum kita lanjut ke video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini semuanya banyaknya Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Maka gue akan lebih semangat lagi bahwa video untuk kalian So, Mario Booster, let's break it down this video Oke, seperti yang gue bilang tadi di awal Ini ada berita tersedia di kalangan para fans DC yang gak bisa melihat lagi Harry Kevill sebagai Superman Karena masalahnya, ini bermula dari awal The Rock memujuk para petinggi women's discovery untuk mengundang Superman di film Black Adam-nya Maka dari itu, sempat Black Adam ini mengalami rision pada saat bulan Mei tahun 2022 Dikarenakan Harry Kevill sudah menyetujui ajakan The Rock untuk beran kembali sebagai Superman di bagian post-sekuensinya Nah, ini sekaligus menandangkan kepada para fans bahwa kita akan bisa melihat rencana Superman yang selama ini dikubur Yaitu Man of Steel kedua Apalagi sekarang banyak menginginkan pertolongan antara Black Adam dan juga Superman yang akan dirapasi dari fans di animasi Di DC Showcase, Sezam and Superman The Return of Black Adam yang pernah dirilis pada tahun 2009 Tapi tiba-tiba kita diberitahu begini oleh Harry Kevill di Instagram dan di Twitternya Ini sekaligus membuat para fans bersedih dong jir, karena WB seolah-olah membuat para fans ini diangkat Habis itu dibandingkan lagi ke tanah, Pak Bodoh lah Tau gitu mah, gak usah lihat ada cameo Superman di post-sekuensinya Black Adam, Pak Ngapain coba? Jadi, saat kita lihat Black Adam kemarin, ada cameo Superman? Gak guna, astaga Mohon maaf nih Karena kalau kita lihat Harry Kevill kemarin pada saat perayangan Black Adam ini berlangsung di bioskop di seluruh dunia Setelah perayangan sebagai Superman terungkap di Black Adam, banyak fans ini yang berkembira akan hal itu Termasuk gue langsung tepuk tangan, Pak, di post-sekuensinya Black Adam Ketika gue bilang Superman ini udah tampil kembali dengan bentuk yang berbeda Dan sesuai dengan fansi klasiknya, Pak Itu gue seneng banget sih, gue teriak di bioskop, astaga Apalagi Harry Kevill sudah membuat video terbaru ya untuk di Instagram, Pak Mengenai rasa terima kasih kelihatan kepada WB Discovery dan juga PTG di studio saat itu, Pak Untuk mengembangkan Superman dia jauh lebih panjang lagi Dan kemungkinan juga, Pak, saat itu, Pak, ya Kita udah berteori bahwa senarikat ini akan dilanjutkan Dan juga untuk menyelesaikan saganya Darkseid hingga ke Justice League ketiga Kita udah tau dong bahwa Harry Kevill udah keluarkan dari projeknya The Witcher Karena dia mengira The Witcher ini udah mulai gak sehat Karena mereka tuh ingin mengembangkan The Witcher Tidak sesuai dengan apa yang ada di game dan juga novelnya Dan juga Harry Kevill menambahkan tawaran yang lebih baik lagi Untuk mengembangkan namanya sebagai Superman Karena projek main Offset inilah, dari awal inilah, namanya udah mulai dikenal oleh banyak orang sebagai aktor papan atas Itu, Pak, makanya gue langsung Oh, Harry Kevill udah mulai bisa berperang lagi sebagai Superman Karena Harry Kevill udah memikir bahwa mengembangkan WB sekarang Sudah baru dibawa ke pimpinan Davison Slav Yang sudah memberikan lampu hijau bahwa DCU sudah berubah Dan akan kembali ke formula awalnya untuk para fans Tapi lah, kok gini setelah James Gunn udah menjadi petingginya Aduh, kemungkinan ini dikarenakan James Gunn sudah melihat bahwa banyak sekali film DCU yang tidak konsisten Dan bahkan broken setelah JL 2017 versi Joss Whedon Dan juga, maaf ya, Birds of Prey Yang Harley Quinn and Fantabolism apa-apa tuh, judul kepanjangan Tapi film itu hampir terselamatkan karena perannya Marco Tobi sebagai Harley Quinn Tapi maaf, isinya kacau Gue lihat Black Mask, itu adalah mafia paling berbayar di Gotham Ya, itu adalah lawannya Batman Tapi kalau tiba-tiba dia dibunuh dengan cara seperti itu, Bu Itu lah, padahal aktornya udah bagus loh Ewan McGregor, si Obi-Wan Dibagi itu, Bu, tulangnya Jadi James Gunn memutuskan untuk membuat DCU yang baru Alias bener-bener total re-reboot Gue tau ini adalah keputusannya kacau Karena pada awalnya, gue berpikir James Gunn sebagai penting baru DCU ini Akan memperbaiki kesalahan apa yang udah dilakukan oleh Zack Snyder Dan juga WB-WB yang lama, Pak Gue berpikir seperti itu, jadi gak total re-reboot semua Tapi kok, laku gini Eh, tapi kita udah mulai buktinya, Pak Devices Left, James Gunn Mereka udah merombak semuanya Dan bikin universe DCU yang bener-bener baru Literally, mereka akan maju dari awal lagi Adeh, tau gitu mah, kita para fans gak usah bertandu dari dulu, Pak Dan gue paling kesel adalah Kalau gak ada rencana Superman di masa depan Ngapain udang si Harry Cavill di Black Adam Itu dia masalahnya Soalnya James Gunn seolah-olah mau menuju tinggi para fans Tapi dia langsung membanting kita ke tanah Sampai berdarah bahkan, Pak, mau maaf nih Dan akhirnya kemarin di Twitter, gue menambahkan sebuah berita Bahwa fans ingin membuat sebuah petisi Yang menginginkan Harry Cavill kembali sebagai Superman Dan menuntut pemecatan James Gunn Sebagai kepala DC Studios yang baru Waduh, udah mulai ngerimage Ini meninggalkan gue dengan petisi dari para fans Yang mengharapkan bahwa Snarted Card Harus dirilis untuk fans Justice League kemarin Karena untuk fans Justice League itu udah ampas Jadi kita gak usah anggap ya Gue udah bilang dari awal Kalau putusan dengan para fans Waduh yang namanya petisi Marah-marah dah tuh jadinya Karena memang ini udah fatal sih, Pak Maaf, ini udah fatal buat para fans DC Kita udah bener-bener banget, Nish Itu masalahnya Kalau seandainya Harry Cavill Kali menunjukkan di Black Adam kemarin Kita sebagai para fans juga bisa Mudah lah Kita mudah untuk bisa Merupakan Harry Cavill sebagai Superman Kalau seandainya Dia gak muncul di Black Adam Eh, tapi tiba-tiba dia nongol Itu kan udah jadi lembu hijau dong Laku jadi gini Bodoh lah Kesel banget gue Karena memang ini udah fatal sih, Bro Kita udah berharap Harry Cavill Akan meneruskan perannya sebagai Superman Di beberapa projek DCU Selama ini tertunda Seperti Man of Steel kedua Maybe yang ketiga mungkin CL2 Bahkan ke CL3 sekaligus Karena kita juga ingin melihat Semua anggota Justice League Melawan Darkseid Dalam fansi live action lagi, Pak Itu yang kita harapkan Mengingat Ancaman Darkseid sekarang Lagi yang bergubung-gubung Untuk mencari keberadaan Anti-life equation Yang dapat dia gunakan Untuk mengontrol semua Makhluk hidup yang ada di bumi Dan juplikanya Sudah kita lihat di Nightmare Sequence Dari film Batman Superman Dawn of Justice Hingga ke Justice League Starter Cut Yang bener-bener ngeripar Yang dimana Memperlihatkan Superman Sudah menjadi diktator kejam Karena sudah dipengaruhi oleh Anti-life equation Serta kematian Louis Lane Yang membuatnya jadi gila Itu kan udah jelas Bahwa ini mengambil atap tersendir Komik Injustice Cuts Among Us Cuman untuk kata-kata Six Starter ini Dia ingin membuatnya Jauh lebih kelam dan dark Yang melibatkan Darkseid Sebagai villain utamanya Karena memang dikombingnya Saat di Event Injustice Darkseid gak berapa-apa disitu Jadi memang pure villainnya Adalah Superman Itu sebenernya yang kita harapkan Ya semuanya udah menguap sekarang Jadi abu Tapi kita gak tau nih Yang namanya gerakan para fans Gue yakin gak akan Tinggal diam sih Dengan masa seperti ini Karena ini udah fatal Jadi kita tunggu aja pak Maybe ada gerakan Hashtag Breakback Henry Cavill Kita lihat aja lah ya Nah berhubung Kita udah diskusi panjang kemana Di live stream selama 4 jam Literally bareng kalian pak ya Gue udah berdapatkan Bagi resepon dari kalian Ada yang marah Kesel Bahkan ada yang protes Serta gak sedikit juga Yang perlu berdapat Bahwa ini adalah keputusan James Gunn yang terbaik Untuk merestart semua DCU dari awal lagi Untuk membuat DCU Menjadi konsisten lagi Dalam membangun universinya Sama seperti MCU Kalau memang DCU Mau mengejar kesuksesan MCU Ngapain resert dari awal Malah yang ada Makin ketika kalian jawab pak Kan bisa melanjutkan Apa yang udah dibuat Oleh Snyder kemarin Terus melanjutkan Oleh James Gunn Tapi dengan perspektif Dia sendiri Menuju ke sequel Hingga sampai Saganya selesai Di Justice League ketiga Kalau bisa Belum lagi Sekarang James Gunn Semua peacemaker Yang dimana Itu masih melanjutkan Saga yang dibuat Oleh Snyder Yang melibatkan Justice League loh Dan dia ada rencana Membuat peacemaker Scene kedua loh Nah sekarang gue mau tanya Mau ditaruh dimana Itu proyek yang aneh kan Kok gak tau lah Ini masih arahnya kemana Masih belum jelas Tapi kalau misalkan ini Gak ada perubahan Berarti bisa dipastikan Bahwa kita akan diberikan VCU yang jauh lebih fresh Dan baru lagi Jadi anggap aja VCU versi 6 starter ini Kita anggap dari Universe alternatif aja lah ya Maka bisa kita pastikan Semua cache-cache karakternya Akan di-cache semua Karena apa? Lagi-lagi Karena James Gunn ingin Membuat semuanya menjadi baru Dan mau bikin Universe di CU Yang memang seperti halnya MCU Yang memang konsisten Dalam mengerjakan Semua proyek filmnya pak Kalau kita bicara soal Rencana 10 tahun ke depan Si James Gunn untuk DCU yang baru Dia sudah mengatakan Di twitternya Bahwa dia ingin fokus Untuk menggarap Superman versi muda Karena hal inilah Harry Cavill Sudah gak dipakai lagi Sebagai Superman era sekarang Karena James Gunn Literally mau membuatnya Menjadi awal lagi Hal ini akan kita dapatkan Bermula dari The Flash tahun 2023 mendatang Yang dimana Barry Allen sebagai The Flash Akan membuat Timeline alternatif Yang dimana Di ending semuanya Akan berubah Alias soft reboot Dan ini memang sesuai Dengan apa yang ada Di komiknya Nah kalau kita berkacang Pada komiknya Semua multiverse DC itu Dari satuan Bahkan sampai Iremuan Dan sampai Tak terhingga loh Dan era itu Disebut pre-crisis Dari tahun 1988 Sampai ke tahun 2010 Kalau gak salah Tapi setelah The Flash Melakukan sebuah Flashpoint Dan juga Memerisah timeline Hingga membuat Timeline alternatif Secara gak sengaja Multiverse DC Hanya tersisa 52 saja Dan ini akan disebut Sebagai era New 52 dimulai Belum lagi James Gunn Sudah membuat logo Terbaru loh Untuk DC Universe Terlihat di samping kiri Ada Green Lantern Wonder Woman Dan juga Superman Lalu setelah itu Di bawah kanannya Ada Batman The Flash Dan juga Aquaman Terlihat dari kostum mereka Sepertinya James Gunn Ini akan mengambil konsep Dari New 52 Jadi sepertinya Ini udah direncanakan Dari awal oleh James Gunn Dengan nuansa baru kembali Tapi masalahnya Kok gak ada cyborg ya Pada kita tahu Justice League member Itu awalnya Ada 7 orang Tetapi disini Kenapa Cuma 6 orang ya Well mungkin Cuma logo aja Tapi kemungkinan besar Justice League versi James Gunn Nanti akan beranggotakan 7 orang Sama seperti komik Justice League Versi New 52 Oke Balik lagi ke rencana James Gunn Akan membuat Superman Versi muda Sepertinya Ditu akan terinspirasi Langsung dari Series Smallville Yang sudah berjalan Selama 10 season Dari tahun 2001 Hingga 2010 silam Dimana Series DC Live Action Ini adalah Series DC yang paling memorable Buat gue Dan juga dikalangan Para anak-anak Tahun 90an pak Yang menceritakan Kisah Clark Kent Yang menjadi dirinya Sebagai Superman Dimulai dari masa SMA Hingga dia sebagai Superman Nantinya yang akan Konflik dengan teman Lamanya Yaitu Lex Luthor Dan di kisah Semovie ini Clark Kent juga Awalnya diceritakan Dia berteman Lebih dekat dengan Lex Luthor Sampai akhirnya Mereka berdua menjadi Musuh abadi Sebagai Superman Dan Lex Luthor Yang sudah kita kenal Dari komiknya selama ini Sepertinya Kisah inilah yang akan Direktasi oleh James Gunn Dimana dia akan Menggali sisi muda Dari Clark Kent Sebelum dia menjadi Superman Yang dimana juga Dia pernah mengatakan Bahwa dia ingin Mengangkat kisah Masa muda Superman Yang belum pernah Diceratkan lewat Layar lebar Jadi sepertinya Gue yakin Ini yang akan Diangkat oleh James Gunn Kedepannya Karena momentumnya Pas Kita akan bisa Melihat sisi Pertemanan Clark Kent Dan Lex Luthor Terlebih dahulu Untuk membuilding up Antara protagonis Dan juga antagonis Sampai sepertinya Si James Gunn ini Akan fokus Untuk urgesia Lex Luthor Kenapa? Kalau kita lihat Di track recordnya James Gunn selama ini Di MCU Dia selalu lebih tertarik Untuk menciptakan Kisah villainnya Ketimbang protagonisnya Kita bincontoh Di Guance of the Galaxy Volume pertama Yang dimana Dia lebih cenderung Menciptakan Thanosnya Dan juga Ronan Sebagai kepala penaranya Setelah itu Yang kedua Lebih menciptakan Kisah Ego The Living Planet Yang memang Dia dikisahkan Sebagai ayat Peter Quill Sekaligus villain Utamanya juga Dan yang ketiga Nanti Kemungkinan itu Akan jauh lebih fokus Kepada pembentukan Karakter High Evolutionary Sebagai ilmuwan gila Yang mencoba Menggabungkan TN manusia Dan juga hewan Di Counter Earth Nanti di MCU Dan seperti itu Kita lihat aja nanti Seperti apa hasilnya Nah balik lagi Kalau untuk masalah Superman versi muda Yang akan difokuskan Oleh James Gunn nanti Oke coba kita perhatikan Dengan kedua Karakter ini Yang sudah diangkat Di kombinya juga Yang pertama Clark Kent Adalah seorang anak petani Yang ditemukan Orang Jorotan Kent Dan juga Martha Kent Yang menemukan Clark Yang ditampar Di sebuah pesawat Bangsa Krypton Di latar jagung mereka Di Smallville Dan dia Dipesarkan dengan penuh Kayi sayang Hingga dia dewasa Sehingga dia Layak menjadi Superman Sedangkan Lex Luthor Adalah seorang Miliarder kaya raya Udah gitu Dia memiliki Bapak kandungnya Sangat kejam Sehingga dia Tidak memiliki Masa kecil Yang bahagia Tapi di samping itu Dia sekaligus Adalah ilmuwan Yang sangat jenius Yang memiliki abisi Dengan berbagai macam Hal yang diluar nalar Sehingga Dari sinilah Dia terobsesi Dengan Superman Maka dari itulah Sepertinya Inilah yang Dihakat oleh James Gun Untuk Superman Fensi mudanya Atau Ada opsi kedua Yang diangkat itu Adalah sisi Jurnalisi Clark Kent Sama halnya Kita lihat Di film The Batman Karya Matrix kemarin Yang di mana Yang dihalik itu Adalah sisi Tiktatif dari Bruce Wayne Sebagai Batman Untuk membuat Konsep Batman Berbeda dengan Fensi pendahulunya Karena kita tahu Bahwa Clark Kent Juga merupakan Seorang jurnalis Dari perusahaan Koran ternama Yaitu Daily Planet Di kota Metropolis Dan sisi jurnalisme Clark Inilah yang kemungkinan Akan diutamakan Oleh James Gunn Sehingga Tidak akan terlalu Menyamakan Dengan versi Superman Yang sebelumnya Ya tapi Dari lagi Kita masih belum bisa Menambahkan jawabannya Tapi gue harapkan Kalau dia mau fokus Ke Superman versi muda Sebagai proyek awal Untuk DCU baru nanti Ya gue harapkan Sisi pertemanan Clark Kent Dan Lex Luton Inilah yang kejangka Sehingga Devilman mereka berdua Menjadi lebih kuat Ketika Sudah menjadi musuh Bebuitan Yang kita kenal sama ini Sebagai Superman Dan juga Lex Luton Kalau untuk soal Pembentukan Justice League Sepertinya ini masih lama Karena James Gunn Ingin fokus Menceritakan Kisah origin Semua hero DC Terlebih dahulu Setelah itu Mereka semua Disable di Justice League Nanti Yang kemungkinan besar Juga akan Tidakkan dari Komik New 52 Dimana itu Langsung menceritakan Darkseid yang Menginvasi bumi Dengan semua Pasukan Power Demons Untuk mengicar Semua mother box Di bumi Memang konsep ini Berbeda dengan Apa yang udah lakukan Oleh seksinalis sebelumnya Tapi Ini bisa jadi refreshing Untuk para fans Awam Untuk lebih mengenal Lebih dalam soal DCU Karena memang Sejak jamannya Seks starter itu Banyak orang awam Yang menyebut DCU Jelek Terlalu dark lah Terlalu panjang lah Kok terlalu kelam Ya mau gimana Kan di komiknya Memang seperti itu Apalagi kalau kita Bercanda soal New 52 Waduh Itu memang udah dark Itu loh ya Wahai Lu semua yang Ngejudge DC Tapi gak pernah nonton Semuanya But Dengan penjelasan Gue di video ini Gue harapkan Kita sebagai para fans Bisa mengharapkan Yang terbaik Untuk DCU Kedepannya Dengan hadirnya DC Studios Yang baru ini Dan semoga aja Gak semua aktor DCU sebelumnya Akan di recast Mohon maaf nih Gue gak mau semua Di recast Tolong Karena ada beberapa aktor Yang mau di highlight Oleh James Gunn Untuk meneruskan perannya Di DCU Contoh deh Sementara ini Yang bisa kita asumsikan Yang masih di pertanggir Itu adalah Ben Affleck Dan juga Si Markut Robby Karena Markut Robby Ini udah ikut James Gunn Dari sejak awal The Cesar Squad Dan memang berhasil pak Dan kemungkinan Kayaknya James Gunn ini Gak akan membuat aktor-aktor Yang sudah pernah Dia pilih Untuk meneruskan Projectnya ini pak Mengingat The Cesar Squad Tahun 2021 Kemarin itu Udah sukses besar loh Makanya Kalau misalkan Akan di recast Apalagi si Markut Robby Si Harley Quinn Aduh itu adalah Karakter DC Yang paling ikonik Dan juga itu Berhasil diperankan Cara penuh Oleh Markut Robby Loh Please jangan sampai Di recast Tolong Ya itulah ya Gua katakan Jangan sampai Semua di recast Sekarang giliran kalian Gue mau tanya Menurut kalian Gimana soal Recast Superman Versi Recovery ini Dan Pertama kalian Gimana soal Era baru DCU ke depannya Tulis di kolom Kommentar di bawah Dan kita bisa Diskusi bareng Seperti biasanya Oke Itu yang mengenai video Kali ini Coba like Comment Subscribe Serta nyalakan Notifikasinya Untuk mendukung Gua sama video Mendidik Dan mengibatkan Semua Karena Gua janji Sebisa mungkin Gua akan Buat video Seperti lagi Untuk kalian Dan Jangan lupa Follow Semua social media Kita Di Instagram Twitter TikTok Bangka Spotify Kita Linknya Udah gue Silahkan Di kolom Deskripsi Di bawah Kalian Situ Kita juga Update Beberapa Konten Terbaru Kita Dan Kalau Kalian Ingin Dan Terima kasih Buat kalian Yang udah bergabung Kem membership Community Nama Gua Marijalo Dan Sampai Ketemu Di video Berikutnya Adios Wuuu Sub indo by broth3rmax